Yang gue heran kronologisnya itu lho, sampai keganti baju itu bisa mirip ya. Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu kisah misteri yang agak susah diterima oleh akal ya. Karena ini membahas tentang persamaan peristiwa gitu lho. Kalau ada persamaan-persamaan wajah, kan kita banyak melihat ya di artikel gitu. Si wajah A ini sama dengan wajahnya si B gitu pada tahun yang lalu gitu. Atau berapa tahun yang lalu gitu kan. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Tapi ini adalah persamaan yang menyangkut tentang kronologis satu peristiwa. Apalagi ini adalah peristiwa pembunuhan gitu. Makanya gue tertarik ngangkat ini ya. Pembunuhan ini melibatkan dua orang wanita muda yang sama-sama berumur 20 tahun. Yang pertama bernama Mary Osford yang hidup pada tahun 1817, terakhir hidupnya gitu ya. Kedua adalah Barbara Forrest. Yang peristiwa menyeramkannya itu terjadi pada tahun 1975. Jadi peristiwa ini terpaut sebanyak 157 tahun. Akan tetapi anehnya detil-detil peristiwanya itu banyak kesamaan. Sangat banyak kesamaannya gitu. Kita coba gali dulu ya peristiwa yang pertama ini yang menimpa Mary Osford. Jadi Mary Osford ini adalah seorang gadis muda biasa saja gitu ya. Yang hidup pada tahun sekitar abad 18-an itu. Peristiwa dimulai pada saat itu penemuan mayat, mayatnya si Mary Osford ini disemak belukar oleh seorang penduduk biasa yang sedang berangkat ke tempat kerjanya. Itu terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 1817 jam setengah 7 pagi. Jadi ini terjadi di kota Erdington di negara Inggris ya. Di kota Erdington ini ada suatu taman. Dia melewati taman itu, ini orang yang berangkat kerja. Di taman itu ada darah, darah berceceran di rumput di taman itu. Cuman darahnya itu berceceran tidak di satu tempat gitu loh. Tapi bercecer membentuk seperti jalan mengarah ke satu tempat gitu. Akhirnya ini orang kan penasaran nih. Wah gimana nih mencurigakan banget gitu. Akhirnya dia ngikutin itu darah sampai kemana. Sampai nyampe ke satu rimbunan, rimbunan taneman gitu ya. Di situ ditemukanlah mayat seorang wanita muda. Setelah penemuan itu dia pun langsung melaporkan hal ini ke kepolisian Erdington. Kemudian kepolisian Erdington pun langsung menuju lokasi dan menyelidiki kejadian ini. Mereka sampai menanyai sekitar segala macem kan. Sampai menemukan seorang wanita yang bernama Hannah Cox. Jadi Hannah Cox ini adalah sahabat karib dari wanita yang meninggal ini. Yang bernama Mary S. Ford. Pada saat itu Hannah Cox ini ditanyai oleh pihak kepolisian ya. Dia bilang bahwa benar si Mary Ford ini adalah sahabat karibnya. Dan pada malam sebelum dia ditemukan menjadi mayat gitu ya. Berarti tanggal 26 Mei tahun 1817 ya. Si Mary Ford ini datang ke rumah Hannah Cox. Jadi mereka berdua ini janjian mau menghadiri satu pesta dansa yang diadakan di kota Erdington. Mary Ford ini berada di rumah Hannah Cox ini dengan tujuan dia berganti pakaian pesta dulu gitu. Setelah berganti pakaian mereka berdua pun berangkat menuju pesta dansa. Pada saat itu di pesta dansa mereka berkenalan dengan dua laki-laki muda. Yang satu itu si Mary S. Ford ini berkenalan dengan seorang pria yang bernama Abraham Thornton. Sedangkan si Hannah Cox berkenalan dengan pria muda lainnya. Yang pada saat itu dia tidak menyebutkan namanya gitu kan. Nah setelah itu mereka berdansa nih di pesta itu. Setelah beberapa lama berdansa mereka pun kemudian memutuskan untuk keluar dari pesta itu. Terus masing-masing gak tau kemana gitu ya jalan masing-masing gitu pada saat itu. Nah itu berlangsung sampai pukul tiga pagi. Pada saat itu si Hannah Cox ini rupanya dia pulang duluan ke rumahnya. Nah beda lima belas menit berarti kira-kira jam tiga lebih lima belas menit. Baru si Mary S. Ford pun pulang ke rumah Hannah Cox. Diantar oleh si Abraham Thornton. Jadi pria yang baru dikenalnya itu ya. Dia pun menuju rumah Hannah Cox. Setelah itu si Abraham Thornton pun pulang. Si Mary S. Ford ini berganti pakaian lagi di rumah Hannah Cox. Setelah berganti pakaian si Mary S. Ford ini pun pamitan kepada Hannah Cox untuk pulang. Karena dia akan bekerja pada beberapa jam lagi gitu kan pada hari itu. Pada saat itu memang ada dua saksi yang melihat bahwa si Mary S. Ford ini melewati sebuah taman yang berada di kota Erdington itu pada pukul empat lebih lima belas pagi. Pada saat itu saksi ini mengaku bahwa si Mary S. Ford ini terlihat berjalan seorang diri. Itulah saat terakhir orang melihat si Mary S. Ford itu pada hari itu. Kemudian berdasarkan dari beberapa saksi dan pengakuan dari si Hannah Cox ini ya. Kepolisian pun kemudian melanjutkan penyelidikan dengan menangkap si Abraham Thornton. Jelas Abraham Thornton adalah tersangka. Karena dia adalah orang terakhir yang bersama dengan Mary S. Ford. Polisi pun kemudian mendatangi rumah Abraham Thornton dan menangkapnya membawa dia ke kantor polisi untuk diintrogasi. Pada saat itu Abraham Thornton tidak mengakui bahwa dia telah membunuh si Mary S. Ford ini. Tapi dia mengaku bahwa berkenalan di pesta dansa itu adalah betul dan mengantar si Mary S. Ford pulang ke rumah Hannah Cox juga betul gitu. Hingga kasus ini bergulir sampai ke pengadilan. Di pengadilan ini lagi-lagi si Abraham Thornton ini ngotot banget bahwa bukan dia yang membunuh Mary S. Ford. Dia tetap mengaku bahwa benar gue ini nganterin dia pulang benar gue berdans sama dia berkenalan benar gitu. Tapi gue gak ngebunuh. Nah dengan sanggahan itu pihak pengadilan dan kepolisian ini rupanya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka kekurangan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Abraham ini memang benar pelakunya gitu. Hingga akhirnya Abraham Thornton pun dibebaskan karena tidak ada bukti-bukti. Dan kasus ini pun kemudian ditutup. Kemudian waktu berlalu sampai 157 tahun kemudian tahun 1975 pada tanggal 27 Mei. 27 Mei adalah tanggal yang sama dengan ditemukannya mayat Mary S. Ford. Ditemukan juga satu mayat yang bernama Barbara Forrest. Wanita ini umurnya sama dengan Mary S. Ford. Sama-sama berumur 20 tahun. Ditemukannya mayat itu sama di tempat yang sama di Taman Erdington. Tepatnya di parit-parit gitu. Hanya berjarak sekitar 3 meter 4 meter dari lokasi ditemukannya Mary S. Ford. Pertama adalah kesamaan di umur ya. Umurnya sama 20 tahun. Ditemukannya tempat lokasinya sama. Ketiga adalah tanggal penemuannya juga sama. 27 Mei. Pada saat itu penyelidikan awal kepolisian itu menyimpulkan dan bagian visum ya. Menyimpulkan bahwa Barbara Forrest ini sebelum meninggal dia telah diperkosa dulu. Jadi kronologis dari kematian Barbara Forrest ini cukup mengerikan gitu maksud gue. Karena sama banget dengan yang terjadi dengan Mary S. Ford. Pada tanggal 26 Mei tahun 1975. Diketahui si Barbara Forrest ini akan mengunjungi pesta dansa. Yang akan dilaksanakan di kota Erdington. Nah sebelum menuju pesta dansa itu Barbara Forrest ini mengunjungi temannya juga. Yang berada di Erdington untuk sama-sama menuju ke pesta dansa itu. Tujuannya Barbara Forrest ke rumah temannya itu adalah untuk ganti pakaian pesta. Sama banget dengan Mary S. Ford. Setelah ganti pakaian mereka pun berangkat ke pesta dansa itu bersama-sama. Cuma bedanya ini ya kalau tadi kan si Mary S. Ford dia berkenalan dengan laki-laki yang belum dikenal gitu kan. Yang bernama Abraham Thornton gitu. Cuma kalau ini si Barbara Forrest ini dia bertemu dengan pacarnya di pesta dansa itu. Yang bernama Michael Thornton. Sama-sama Thornton. Ada kesamaan lagi guys. Nah di pesta itu mereka berdansa berlangsung seperti biasa. Tapi ternyata itu adalah terakhir kalinya Barbara Forrest terlihat oleh orang lain. Setelah peristiwa itu pada keesokan harinya 27 Mei tahun 1975. Ditemukanlah mayat Barbara Forrest ada di tempat yang sama ditemukannya Mary S. Ford di Taman Erdington. Kemudian setelah itu polisi menyelidiki kasus ini ya. Sampai akhirnya kan jelas kembali lagi siapa yang terakhir kali bersama dengan si Barbara Forrest. Akhirnya ditemukanlah pria yang bernama Michael Thornton ini pacarnya Barbara Forrest. Pada saat itu si Michael ini ditangkap oleh kepolisian. Dia diinterogasi sama tidak mau ngaku bahwa dia adalah pelakunya. Sampai sama juga akhirnya kasus ini bergulir ke pengadilan. Di pengadilan Michael Thornton ini menyanggah semua tuduhan. Sampai akhirnya pengadilan pun tidak dapat menjatuhkan hukuman apa-apa kepada Michael Thornton. Karena tidak ada bukti-bukti yang menguatkan tuduhan itu. Hingga Michael Thornton pun akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Dan kasus pun ditutup. Gimana menurut kalian ini guys? Jadi dari kronologis itu banyak banget kesamaan. Dari tanggal kejadian, dari nama-nama orangnya, dari lokasi ditemukan mayat. Yang gue heran kronologisnya itu loh sampai keganti baju itu bisa mirip ya. Tapi ada satu lagi yang luar biasa dari kemiripan-kemiripan ini. Yaitu Mary Osford dan Barbara Forrest ini mukanya mirip guys. Mukanya sampai ke muka-mukanya itu hampir sama loh. Kok bisa gitu ya? Peristiwa selisih 157 tahun itu kan gila. Gak tau ini fenomena apa ini ya. Kalau dibilang apa gak masuk akal tapi ya nyata gitu loh. Ada gitu. Sampai ke fotonya juga kan mirip ada gitu loh. Terus ada tambahan satu lagi nih yang aneh. Pertama muka udah aneh banget ya. Muka sama gitu. Jadi pada saat tanggal 26 Mei sebelum kematian mereka. Kedua cewek ini di rumah sahabatnya masing-masing itu. Mereka sempat mengucapkan satu kalimat yang sama. Kalimat itu adalah gue merasa bulan ini bakal jadi bulan yang buruk bagi hidup gue. Mereka sama-sama mengucapkan itu. Luar biasa ini kisah ya. Jadi kalau dipikir ini, ini kisah gak bisa dipikir sih. Gak usah dipikir. Kita jadiin hiburan aja ya. Mungkin segitu dulu guys ya. Semoga kisah ini bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you. Terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih atas waktu kalian.